Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan Bab 306 Taruhan, Sarang Serigala Taruhan? Luming terkejut. Itu benar, mari kita bertaruh pada dua serigala bersisik darah merah ini. Dua serigala bersisik darah merah dari tingkat ketiga wuzong ini. Masing-masing dari kita akan melihat siapa yang bisa menjinakan lebih dulu dan siapapun yang menjinakan lebih dulu menang. Yang kalah harus menjanjikan pemenangnya. Satu syarat, bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Xian Yanqing memalingkan matanya dan berkata. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang di sekitar memandang keduanya dengan penuh minat. Luming dan Xian Yanqing berdiri bersama seperti bocah emas dan gadis giyok dan sejak ibu kota kekaisaran, Xian Yanqing berada di sisi Luming, dan yang lain secara alami berpikir bahwa hubungan antara keduanya tidak biasa. Pada saat ini, Xian Yanqing mengusulkan untuk bertaruh dengan Luming, dan yang lain secara alami mengira itu hanya jenis godaan yang berbeda di antara pasangan muda itu. Di samping, Ming-su menatap Xian Yanqing yang tiada taranya dan mendesah pelan di dalam hatinya. Dia berpikir, mungkin hanya kecantikan tiada tara seperti Xian Yanqing, yang ada di seluruh dunia, yang layak untuk Luming. Jarak antara dia dan Luming terlalu jauh, dan itu akan semakin jauh di masa depan. Setelah menghela nafas, Ming-su menyembunyikan pikirannya di dalam hatinya, dan dengan senyum di wajahnya, dia menatap Luming. Kenapa kamu tidak berani? Luming tersenyum. Oke, ayo mulai. Xian Yanqing menunjukkan tatapan licik, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan mengejar serigala bersisik darah merah. Luming tersenyum, juga menggerakkan tubuhnya, dan pergi. Ayo, ayo pergi dan lihat. Ming-Meng dan yang lainnya mengejarnya dengan menunggang kuda, tetapi setelah beberapa saat, Luming dan keduanya tidak lagi terlihat. Lupakan saja, ayo tunggu mereka di sini, kata Ming-Meng. Yang lain mengangguk dan menunggu di sini. Serigala bersisik darah merah berlari dengan kecepatan yang menakutkan di padang rumput, tetapi setelah Luming dan Xian Yanqing mengejarnya, mereka menyusul setelah beberapa saat. Desir Begitu Xian Yanqing bergerak, dia bergegas menuju serigala skala darah merah dari tingkat ketiga uzong. Mengaum Serigala bersisik darah merah meraung, membuka mulutnya untuk menyemburkan, dan memuntahkan tiang api, bergegas menuju Xian Yanqing. Tetapi dengan lambayan tangan Xian Yanqing, cetakan telapak tangan dibuat, dan tiang api itu tersebar, dan Xian Yanqing dengan mudah menginjak punggung serigala bersisik darah merah itu. Mengaum Serigala bersisik darah merah tiba-tiba mengamuk, merang marah, dan mengguncang tubuhnya dengan panik, mencoba menjatuhkan Xian Yanqing. Tapi energi sejati Xian Yanqing meledak, membentuk tekanan yang menakutkan, dan ditekan ke arah serigala bersisik darah merah. Tapi serigala skala darah merah meraung dan tidak menyerah sama sekali. Di sisi lain, Luming juga menginjak punggung Red Blood Skulled Wolf, mencoba untuk menekannya. Tetapi pada saat yang sama, serigala bersisik darah merah menjadi gila dan tidak menyerah sama sekali. Nyatanya, tidak sulit bagi Luming dan Xian Yanqing untuk membunuh kedua serigala bersisik darah merah ini, sangat sederhana. Tapi yang mereka inginkan bukanlah membunuh, tapi menjinakkan. Dalam hal ini, mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan, jika tidak mereka akan membunuh serigala bersisik darah merah dalam satu gerakan. Hanya dengan menggunakan kekuatan yang tepat untuk menekan serigala bersisik darah merah dan menghilangkan keganasannya barulah ia dapat dijinakkan secara perlahan. Ini adalah proses yang memakan waktu. Mengaum. Mengaum. Dua serigala bersisik darah dari tingkat ketiga Wuzong terus melolong dan melompat, mencoba melempar Luming dan Xian Yanqing, tetapi mereka berdiri kokoh di punggung serigala. Sama seperti itu, dua serigala bersisik darah merah meninggalkan serigala bersisik darah merah lainnya, meraung dan menuju ke kedalaman dataran tinggi. Kecepatan serigala skala darah merah terlalu cepat, gunung dan sungai yang dilewati seperti berjalan di tanah datar. Segera, tanah ribuan mil dilintasi. Di sini, padang rumput telah menghilang, digantikan oleh dataran tinggi dan pegunungan yang tak berujung. Dua serigala skala darah merah melolong terus-menerus, melompat di pegunungan dan hutan. Segera setelah itu, mereka pergi jauh ke dataran tinggi dan melakukan perjalanan ribuan mil. Aduh! Aduh! Tiba-tiba, lolongan serigala datang satu demi satu, mengemakan dua serigala bersisik darah merah. Mendengar lolongan serigala di sekitar mereka, kedua serigala bersisik berdarah merah itu menggonggong lebih keras seolah-olah mereka telah dimandulkan dengan darah ayam, terus-menerus mengaung. Aduh! Aduh! Di sekeliling, lolongan serigala menjadi lebih intensif, datang dari segala arah. Kemudian, sosok tinggi dan agung muncul dari segala arah. Serigala bersisik darah merah, di sekitar mereka ada serigala bersisik darah merah. Serigala bersisik berdarah merah memandang Lu Ming dan Xian Yan King yang penuh dengan roh jahat, meraung terus-menerus. Ada begitu banyak serigala bersisik darah merah, apakah ini sarang serigala? Hati Lu Ming tergerak Dikelilingi oleh serigala yang melolong terus-menerus, Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar serigala skala darah merah adalah monster tingkat 2, yaitu setara dengan tingkat seorang seniman bila diri. Hanya ada sejumlah kecil monster dari level ketiga. Dengan begitu banyak serigala berdarah merah, seberapa kuat jadinya jika kita menggunakan mereka sebagai tunggangan untuk membentuk pasukan besar? Lu Ming tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Aduh! Aduh! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar 2 lolongan serigala dan kedua lolongan itu menghancurkan bumi dan menembus langit. Setelah 2 lolongan serigala terdengar, serigala berdarah merah lainnya di segala arah terdiam tanpa suara. Tetapi dalam radius puluhan mil, monster lain tidak berani bernapas dan sangat sunyi. Itu adalah. Saat berikutnya, Lu Ming melihat 2 serigala bersisik darah merah berjalan keluar di puncak gunung tertinggi. Kedua serigala skala darah merah ini sangat kekar. Setinggi 3 meter, ditutupi dengan sisik merah menyala, dipoles seperti batu giyok api, sebening kristal, seolah-olah ada jejak api yang keluar. Nafas yang tak tertandingi meletus dari 2 serigala bersisik darah merah. Monster puncak tingkat keempat dan tingkat ke-6 setara dengan puncak tingkat ke-6 dari Wuzong. Mata Lu Ming tiba-tiba bergerak. Wow! Pada saat ini, serigala bersisik berdarah merah lainnya mengeluarkan suara berdengung dan merangkak ke depan, seolah menyambut kedatangan raja. Kedua serigala bersisik darah merah ini, bisakah mereka menjadi raja serigala dari kelompok serigala bersisik darah merah ini? Hati Lu Ming tergerak memikirkan kemungkinan ini. Bergantung pada situasinya, itu seharusnya tidak salah. Mengaum! Mengaum! Dua serigala bersisik darah merah muncul, meraung dua kali tiba-tiba, menendang empat cakar mereka, melayang ke udara, dan bergegas menuju Lu Ming dan Xian Yan King. Lu Ming dan Xian Yan King tidak berani ceroboh, mereka keluar dengan sekuat tenaga dan mendatangi mereka. Ledakan! Ledakan! Dengan dua poni, Lu Ming dan Xian Yan King terlempar ke udara. Ini sangat kuat. Meskipun Scarlet Blood Wolf King ini adalah monster-monster puncak dari tingkat keempat dan keenam, kekuatan tempurnya pasti tidak sebanding dengan monster tingkat keempat dan keenam biasa. Setidaknya ia memiliki kekuatan tempur dari monster tingkat keempat dan ketujuh. Hati Lu Lu Ming bergetar. Mengaum! Mengaum! Dua raja serigala skala darah merah meraung dengan marah dan bergegas menuju Lu Ming dan Xian Yan King. Keduanya bertarung habis-habisan. Tapi begitu mereka bertarung, Xian Yan King jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan benar-benar kalah. Lu Ming sedikit lebih baik, tapi dia juga dirugikan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia tidak memiliki masalah bertarung melawan prajurit biasa dari tingkat keenam Wu Zong dan bahkan dapat membunuh mereka. Tetapi melawan Wu Zong tingkat ketujuh, perbedaannya terlalu jauh dan dia bukan tandingannya. Semua. Menabrak. Menabrak. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, otot Lu Ming bergetar, tubuhnya mundur, dan dia dirugikan. Menabrak. Di sisi lain, Xian Yan King terlempar ke udara dan mendarat di samping Lu Ming dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia tidak melarikan diri. Tampaknya jika Lu Ming tidak pergi, dia juga tidak akan pergi. Dia sangat keras kepala. Mengaum. Dua raja serigala berdarah merah meraung mengelilingi Lu Ming dan Xian Yan King meraung terus-menerus dengan niat membunuh. Bab 307 menjinakan. Xiao King, kenapa kita tidak pergi dari sini dulu, kata Lu Ming. Ada dua raja serigala di sini, hari ini tidak mungkin bagi mereka untuk menjinakan serigala bersisik darah merah. Tidak, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa dijinakan, kata Xian Yan King dengan keras kepala. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa, anak ayam itu kehilangan kesabarannya lagi. Itu hanya raja serigala palsu. Mari kita lihat apakah mereka berani menjadi sombong di depan raja serigala yang sebenarnya. Xian Yan King mendengus dingin, lalu dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, lapisan cahaya hitam terpancar dari tubuh Xian Yan King, dan cahaya hitam memenuhi udara perlahan, cahaya hitam mengembun menjadi serigala perak raksasa di udara. Menjerit Bulan Sirius Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lu Ming sangat akrab dengan serigala perak raksasa ini. Lu Ming dan Xian Yan King mendapatkan setengah dari jiwa binatang dari Hauling Moon Sirius di reruntuhan leluhur orang Dong Yi. Kemudian, dalam pertempuran pengadilan Harimau Putih, Lu Ming menyatukan setengah dari jiwa raja binatang buas, memenggal kepala Lu Yun Xiong, dan bertarung sengit melawan Duan Mulin. Dia sangat akrab dengan serigala perak raksasa ini. Tanpa diduga, Xian Yan King memadatkan Xiaoyue Sirius ini saat ini. Namun, Lu Ming dapat mengatakan bahwa itu bukanlah jiwa binatang buas, tetapi jiwa yang kental itu adalah manifestasi dari kung fu, dan aura Sirius telah banyak melemah. Aduh! Xiaoyue Sirius melolong serigala yang menakutkan, dan paksaan tertinggi merembes ke udara. Meskipun hanya setengah, meskipun telah dipadatkan, sebelum Xiaoyue Sirius hidup, dia adalah raja iblis sejati, raja sejati, dan paksaan dari atasan sangat kuat. Ku! Hauling Moon Sirius berwarna perak dan putih, berdiri tinggi di langit, sangat perkasa, dan melolong terus-menerus. Perlahan, beberapa serigala bersisik darah merah di level monster tingkat 4 juga merangkak turun. Mengaum! Mengaum! Namun, dua raja serigala bersisik berdarah merah terus melolong, dan meskipun serigala yang berteriak bulan memandang ke langit, meskipun sedikit takut, mereka tidak menyerah. Selain itu, ada cahaya ganas yang bersinar di matanya, seolah-olah dia akan membunuh Luming dan Xian Yanqing kapan saja. Tampaknya kedua raja serigala itu sulit dijinakkan. Pikir Luming. Aduh! Hauling Moon sirius di udara, melihat ke langit dan melolong, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya perak yang menyilaukan. Pada saat ini, tubuh Luming tidak dapat membantu memancarkan cahaya perak, dan kemudian, cahaya perak memadat menjadi sirius melolong bulan yang besar di udara. Apa yang terjadi? Luming terkejut. Mungkinkah aku menyatukan jiwa serigala teriakan bulan sebelumnya, meninggalkan jejak serigala teriakan bulan di tubuhku, dan sekarang aku terinspirasi oleh separuh serigala teriakan bulan milik Xian Yanqing, dan itu muncul. Luming tiba-tiba berpikir. Berpikir pada titik ini. Hanya penjelasan ini yang bisa masuk akal. Tubuh Luming memadatkan si Ayue Sirius, dan dia juga mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan paksaan yang kuat menyelimuti udara. Serigala bersisik darah merah lainnya benar-benar tergeletak di tanah, dan beberapa dari peringkat yang lebih rendah bahkan gemetar tanpa henti. Bahkan beberapa serigala berdarah merah tingkat 4 dengan patuh berbaring tengkurap, tidak berani bergerak sedikitpun. Hanya dua raja serigala bersisik berdarah merah yang terus meraung, tetapi akhirnya jejak ketakutan muncul di mata mereka. Dan pada saat ini, Moon Hauling Sirius di atas kepala Xian Yanqing dan Moon Hauling Sirius di atas kepala luming bergabung menjadi Moon Hauling Sirius yang lebih besar. Aduh! Hauling Moon Sirius ini meraung keras, memancarkan paksaan raja yang sangat kuat, yang merupakan paksaan alami terhadap klan serigala, menyendiri dan tidak beralasan. Tubuh dua raja serigala berdarah merah mulai bergetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Xiaoyue Sirius berdiri di udara, menatap ke bawah kedua raja serigala bersisik darah merah. Tampaknya ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Wow! Kedua raja serigala bersisik berdarah merah itu akhirnya ketakutan, dan merangkak di tanah, menggonggong seperti dua anak anjing peliharaan. Dijinakan? Luming sangat gembira. Aduh! Xiaoyue Sirius meraung, dan dua raja serigala skala darah merah tiba-tiba gemetar, mereka berdiri dengan gemetar, merangkak ke Luming dan Xian Yan King, dan dengan patuh berbaring. Sungguh! Luming berbisik, sangat gembira di dalam hatinya, dia bergerak dan menunggangi punggung raja serigala bersisik darah merah. Raja serigala skala darah merah tidak melawan sama sekali, dia jujur. Di sisi lain, Xian Yan King juga mengendarai raja serigala darah merah lainnya, dan yang itu juga jujur. Luming melihat dan menemukan bahwa Xian Yan King hanyalah perempuan, dan Luming adalah laki-laki, tidak heran itu adalah dua raja serigala. Haha, Xiao King, laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang sempurna, sama seperti kamu dan aku. Luming tertawa. Siapa yang berpasangan denganmu? Kamu memikirkan kecantikan? Xian Yan King mendengus dingin, dan menatap Luming dengan tatapan kosong. Luming menyeringai, dia hanya bercanda dan tidak peduli. Pada saat ini, Xiaoyue Sirius di udara mengeluarkan raungan panjang, dan berubah menjadi dua sinar cahaya lagi, yang jatuh ke tubuh Luming dan Xian Yan King dan menghilang. Paksaan kuat antara langit dan bumi juga telah menghilang. Mengaum. Dua raja serigala skala darah merah mengeluarkan geraman rendah dan berdiri. Namun, mereka tidak mengamuk, mereka tidak melawan, dan tampaknya benar-benar jinak. Mungkin, Xian Yan King dan aku masih memiliki nafas Xiaoyue Sirius, jadi kita bisa menaklukkan kedua raja serigala ini. Tebak Luming. Segera, dia menepuk raja serigala darah merah, dan berkata, panggil semua bawahanmu, dan ikuti aku. Raungan. Mengaum. Dua raja serigala berdarah merah sangat patuh, dan mereka mengeluarkan dua lolongan panjang, yang menyebar sejauh puluhan mil. Serigala bersisik darah merah lainnya merengek dan berkumpul dari segala arah. Pada akhirnya, di sekelilingnya padat, dan semua yang berdiri adalah serigala bersisik darah merah. Di seluruh pegunungan dan dataran, Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Begitu banyak? Luming sedikit bingung, dan kemudian dia sangat gembira. Luming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada lebih dari 8.000 serigala bersisik darah merah di seluruh pegunungan dan dataran. 8.000, kebanyakan dari mereka adalah monster level 2, dan sebagian kecil adalah monster level 3, bahkan ada puluhan monster level 4. Monster level 4 setara dengan seniman bela diri di level Wuzong. Sudah selesai, sudah selesai. Luming meraung di dalam hatinya. Mengapa kamu bahagia? Jangan lupa, ini semua berkat aku bahwa kali ini aku bisa menjinakan serigala bersisik darah merah. Jika itu kamu, aku pasti sudah kabur sejak lama, pengecut. Xien Yan King meringkuknya bibir dan berkata dengan jejik. Ya, ya, terima kasih untukmu. Luming dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli dengan Xien Yan King. Kali ini, kamu kalah taruhan. Kamu bersedia mengaku kalah. Kamu tidak akan bermain trik, kan? Kata Xien Yan King. Hei, aku juga bertanggung jawab untuk menjinakan Raja Serigala. Oke, kenapa aku harus kalah? Kata Luming. Ujian macam apa yang kamu miliki? Jika bukan karena aku, bagaimana kamu memiliki kesempatan untuk menjinakan Raja Serigala? Apakah kamu mencoba untuk menipu? Jika kamu curang, aku akan menyebarkan cerita tentang kecuranganmu kemana-mana di seluruh dunia, Barak. Xien Yan King mengertakan giginya. Pada akhirnya, Luming hanya bisa berkompromi dan menyetujui Xien Yan King dengan satu syarat. Syarat apa? Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Kata Luming. Ini belum waktunya. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu. Xien Yan King tersenyum licik dan pergi dengan Raja Serigala bersisik darah merah. Luming mengendarai Raja Serigala dan mengikuti. Luming dan Xien Yan King memimpin, diikuti oleh lebih dari 8000 Serigala skala darah merah dan kembali dengan cara yang perkasa. Bab 308 gila. Di padang rumput 2000 mil jauhnya, Ming Meng, Hua Ying dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Kenapa Jenderal dan yang lainnya pergi begitu lama dan belum kembali, jadi tidak akan terjadi apa-apa? Gaoli mengerutkan kening. Mungkin tidak. Dengan basis kultivasi Sang Jenderal, kecuali dia menemukan keberadaan di atas tingkat ke-8 Wusong dan di bawah tingkat ke-8 Wusong, bahkan jika Sang Jenderal kalah, tidak masalah untuk melarikan diri, kata Hua Ying. Namun, ada pandangan khawatir di matanya. Sejak mereka benar-benar berlindung di Luming, mereka secara alami memikirkan Luming di mana-mana. Dan Ming Meng, Ming Cheng dan yang lainnya juga menatap mata mereka dengan cemas, melihat ke arah mana Luming dan yang lainnya pergi. Gemuruh Pada saat ini, bumi berguncang dengan gemuruh seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Wajah Ming Meng tiba-tiba berubah dan dia berteriak, tidak, ada banyak monster yang datang. Ini adalah gelombang binatang buas. Dengarkan perintahku, atur formasi dan bersiaplah untuk bertarung. Busur besar dan bersiap untuk pertempuran berdarah. Gemuruh. Getarannya menjadi semakin keras seolah-olah ada banyak monster besar yang berlari kencang. Ming Meng dan wajah mereka menjadi semakin serius. Aduh. Aduh. Pada saat ini, suara serigala yang melolong keras terdengar dari kedalaman dataran tinggi dan suara melolong itu menembus ke langit. Tidak, ini teriakan serigala bersisik darah merah. Kenapa ada begitu banyak serigala bersisik darah merah? Kakak Tianyun dan yang lainnya. Ming Meng meraung. Wajah yang lain juga berubah drastis, mendengarkan suaranya, saya tidak tahu berapa banyak serigala bersisik darah merah yang ada, tapi saya yakin jumlahnya tidak cukup, bagaimana cara bertarung? Mundur, mundur, buru-buru kembali ke kota Wangyue dulu. Teriak Ming Meng. Ayo pergi. Memutar kepala kudanya satu per satu, mereka bergegas kembali. Ah, itu Jenderal dan Nona Shenian King. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari seorang pemuda dari Hall of Stars. Apa? Ming Meng dan yang lainnya buru-buru melihat ke sana. Di ujung bumi, warna merah tak terbatas muncul, dari kejauhan tampak seperti matahari terbenam merah menyala. Melihat dengan hati-hati, di mana matahari terbenam itu jelas merupakan serigala bersisik darah merah dengan perawakan yang kuat. Sekilas, tanah penuh dengan serigala bersisik darah merah, menguasai langit, dan roh jahat yang sangat kuat menembus dunia. Bagi beberapa orang yang pemalu, betis mereka mau tidak mau mulai bergetar. Di depan serigala bersisik darah merah yang tak terbatas, ada dua serigala bersisik darah merah tertinggi, aura mereka membubung ke langit. Ada satu orang yang duduk di masing-masing dari dua darah merah. Itu adalah Lu Ming dan Xian Yan King. Ini benar-benar saudara Tianyun dan nona Xiei. Tapi apa yang terjadi? Mengapa mereka menunggangi serigala bersisik darah merah? Ming Meng tampak bingung. Mungkinkah jenderal dan yang lainnya sedang diburu oleh serigala bersisik darah merah? Tidak melawan. Mungkinkah sang jenderal dan yang lainnya telah menjinakan serigala sisik darah merah? Dijinakan? Tidak mungkin. Hua Ying dan pemuda kuat lainnya membicarakannya. Aduh. Aduh. Pada saat ini, Raja Serigala bersisik darah merah di bawah Lu Ming dan Xian Yan King merang dua kali dan kemudian kecepatan serigala bersisik darah merah di seluruh pegunungan dan dataran perlahan melambat dan akhirnya berubah menjadi kecepatan lambat berjalan menuju Ming Meng dan yang lainnya. Ini, ini adalah Raja Serigala skala darah merah. Mungkinkah Raja Serigala skala darah merah telah dijinakan? Bagaimana ini mungkin? Mata Ming Meng melebar dan mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi tak percaya. Dan orang-orang yang awalnya Wang Yue Cheng juga menatap dengan mata terbelalak dan membuka mulut menatap kosong. Saat ini, Lu Ming dan Xu Xian Yan King telah tiba tidak jauh. Kakak Tianyun, apakah kamu sudah menjinakan dua Raja Serigala berdarah merah ini? Ming Meng bertanya dengan bingung. Hat pengingat untuk netizen. Harap perhatikan sisa matamu saat membaca untuk waktu yang lama jalan. Kebetulan, kebetulan, Bibir Ming Meng bergetar dan dia menarik janggutnya dengan kuat dengan satu tangan. Sampai sekarang, dia masih kaget seperti dalam mimpi. Tiga ribu penjaga yang dia bawa tidak jauh lebih baik. Mereka semua mengira mereka sedang bermimpi. menjinakan Raja Serigala darah merah. Tetapi apakah Anda pernah mendengar ada orang yang berhasil? Untungnya, begitu Lu Ming datang, dia berhasil dan membawa kembali sekumpulan Serigala bersisik darah merah. Kakak Tianyun perkasa dan tak terkalahkan. Ming Feng bereaksi sangat cepat, berteriak, dan kemudian berlari ke sisi Lu Ming, berkata, Kakak Tianyun, bisakah kamu memberiku Serigala bersisik darah merah sebagai tunggangan? Setelah beberapa hari karena keterikatan, tiga saudara dan saudari di Ming Cheng memutuskan untuk pergi dengan cara mereka sendiri dengan Lu Ming. Terlepas dari apa ayah mereka dan Lu Ming memanggil mereka, jika tidak, mereka akan benar-benar disebut paman Lu Ming. Tentu saja, kamu bisa memilihnya sendiri. Lu Ming tersenyum. Terima kasih, Kakak Tianyun. Ming Feng sangat gembira dan segera memilih Serigala skala darah merah tingkat ketiga dan keenam dan buru-buru menungganginya. Mengaum. Begitu Ming Feng naik, Serigala bersisik darah merah meraung dengan marah. Mengaum. Pada saat ini, Lu Ming menampar Raja Serigala di bawah selangkangannya dan Raja Serigala itu meraung keras. Segera, Serigala bersisik darah merah menjadi tenang, mengeluarkan suara rengekan dan membiarkan Ming Feng naik. Haha, ayo pergi. Ming Feng menampar Serigala bersisik darah merah. Serigala bersisik darah merah segera meraung, bergegas keluar seperti angin, dan berlari kembali setelah beberapa saat. Haha, keren, keren sekali. Ming Feng tertawa. Ini membuat orang lain sulit untuk menonton. Jenderal, berikan satu untuk jenderal terakhir. Huaing berteriak. Jenderal, aku juga mau. Para pemuda lainnya berteriak satu demi satu. Pilih dirimu. Lu Ming melambaikan tangannya. Huaing dan yang lainnya sangat gembira. Beberapa dari mereka semuanya adalah prajurit Wuzong, jadi mereka secara alami dipilih dari tingkat keempat. Huaing memilih tingkat keempat dan tingkat keempat yang setara dengan tingkat keempat Wuzong. Semua orang telah memilih yang tepat juga. Untuk sesaat, Serigala melolong terus-menerus dan lampu merah melompat melintasi padang rumput. Mereka semua mencoba tunggangan baru mereka. Ini sangat keren, ini tunggangan yang sebenarnya. Dengan tunggangan seperti itu, memenggal kepala musuh seperti mengambil sesuatu dari saku. Huaing dan yang lainnya tertawa. Ming Meng menyaksikan dengan iri. Dalam kapasitasnya, dia sangat malu untuk meminta Lu Ming untuk itu. Kakak Ming Meng, ini untukmu. Dengan lambayan tangan Lu Ming, Scarlet blowout skale wolf yang tinggi dan kekar melangkah maju. memancarkan aura yang kuat. Ini adalah Serigala skala darah merah tingkat keempat dan kelima di antara Serigala, ini adalah yang kedua setelah dua raja Serigala. Kakak Tianyun, ini, bagaimana aku bisa malu? Dia berkata dengan malu, matanya sudah tertuju pada Serigala bersisik darah merah dan dia tidak bisa menjauh. Kakak Ming Meng, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ayo naik. Lu Ming tertawa. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan. Ming Meng sangat gembira dan buru-buru melompat ke Serigala bersisik darah merah, mengendalikan Serigala bersisik darah merah untuk berlari dalam lingkaran besar, dengan senyum kuat di wajahnya yang tidak bisa, jangan dicairkan. Ayo kembali ke barak. Lu Ming melambai. Segera, lebih dari 8.000 Serigala berdarah merah mengikuti Lu Ming dan yang lainnya ke kamp militer di kota Bulan. Sepanjang jalan, 3.000 penjaga Ming Meng memandangi Serigala bersisik darah merah dengan sangat iri. Tetapi mereka tahu bahwa mereka milik tentara Senyue, bukan Lu Ming, jadi mereka pasti tidak mendapat bagian. Bab 309 Kavaleri Besi Darah Merah Ketika Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kota Wangyue, hal itu secara alami menyebabkan keributan besar. Seluruh kota bulan terguncang dan 100.000 Yujun bahkan lebih terkejut dan pada saat yang sama iri. Dan 18.000 pasukan Lu Ming sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Scarlet Blod Skalewolf pasti akan ditugaskan kepada mereka. Benar saja, mulai hari berikutnya, Lu Ming mulai memilih 8.000 tentara terkuat dari 18.000 tentara dan masing-masing menugaskan seekor Serigala bersisik darah merah. Dalam pasukan berkekuatan 8.000 orang ini, kultivasi setiap orang berada di atas prajurit tingkat ke-9. Di antara mereka, 2.000 orang telah berkultivasi ke tingkat Master Seni Beladiri dan sekitar 100 orang telah berkultivasi ke tingkat Master Seni Beladiri yang hebat. 8.000 orang membentuk tim kavaleri Serigala skala darah merah. Orang-orang yang ditugaskan ke Scarlet Blod Skalewolf sangat gembira dan sangat bersemangat. Tunggangan yang lebih kuat berarti mereka memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Di medan perang, mereka tidak hanya memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup, tetapi mereka juga memiliki peluang lebih baik untuk memenggal kepala musuh dan memberikan kontribusi. Semuanya sangat berterima kasih kepada Luming dan berterima kasih kepada Dade. Banyak orang bahkan diam-diam bersumpah dalam hati bahwa mereka akan mengikuti Luming sampai mati. Mereka yang tidak ditugaskan ke Scarlet Blod Skalewolf agak iri, tapi tidak cemburu. Mereka tahu bahwa alasan mengapa mereka tidak ditugaskan ke Scarlet Blod Skalewolf adalah karena mereka tidak cukup dikultivasikan. Dan Luming adalah seorang jenius tiada tara, terkenal di Kerajaan Matahari Terang. Dengan masa depan yang tidak terbatas, mereka diam-diam bersumpah di dalam hati mereka bahwa jika mereka mengikuti Luming dengan baik dan berlatih keras, akan selalu ada manfaatnya. Luming tidak menyangka bahwa langkah ini membuat pasukannya lebih yakin padanya dan membuatnya lebih gengsi. Dua hari kemudian, Gemuruh Di padang rumput, kavaleri besi serigala skala darah merah merang menyapu seperti embusan angin, momentumnya menghancurkan bumi dan mengacaukan situasi. Luming dan Xian Yan King berkuda di depan, membiarkan angin menderu, menerpak wajah, tetapi cahaya di mata Luming menjadi semakin terang. Pria yang baik, memimpin pasukan besi dan darah, melintasi medan perang, memberikan kontribusi, dan dikelilingi oleh wanita cantik. Apa yang bisa membuat orang lebih bersemangat dari ini? Aduh! Aduh! Serigala melolong, 8000 kavaleri meraung lewat di padang rumput. Ketika monster lain melihatnya, mereka semua berlari ketakutan, tidak berani berhenti sejenak. Di kejauhan, Ming Meng memimpin pasukan dan menyaksikan dengan kaget menghadapi kekuatan seperti itu. sebagian besar pasukan Zenyue menunjukkan kengerian dan ketakutan. Siapa yang bisa menghentikan pasukan sebesar itu? Ming Meng menghela nafas. Sayang sekali jumlahnya terlalu kecil. Hanya 8000 pasukan dan tingkat budidaya masing-masing ksatria terlalu rendah. Jika tidak, mereka mungkin menjadi pasukan aneh melawan Kekaisaran Yinyue. Seorang letnan di samping Ming Meng menghela nafas. Itu benar, Kekaisaran Yinyue memiliki 100.000 tentara seperti Legiun Harimau Bulan Darah dan Legiun Changlang. Jika mereka dikirim bersama, 8000 kavaleri berdarah merah Tianyun sama sekali bukan tandingannya. Letnan lain juga menghela nafas. Jangan meminta terlalu banyak. 8000 kavaleri besi berdarah merah sebanding dengan 100.000 tentara biasa. Bagiku, Kota Wang Yue, itu adalah hal yang luar biasa. Kata Ming Meng. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada pergerakan dari Kekaisaran Yinyue, Lu Ming mengambil kavaleri serigala bersisik darah merah dan berlatih di padang rumput untuk mengasah pemahaman diambiam antara sersan dan tunggangan. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu dan 8000 sersan dan serigala bersisik darah merah bergaul dengan cukup baik. Pada hari ke-6, sebuah pesan tiba-tiba datang. Tentara Zenbei yang berjarak 3.000 mil dari kota Wang Yue, mengirimkan pesan mendesak untuk meminta bantuan dari tentara Zenyue. Mereka diserang oleh tentara Kekaisaran Yinyue dengan panik. Jenderal Ming, masalah ini mendesak. Saya akan memimpin kavaleri besi berdarah merah untuk meminta bantuan terlebih dahulu. Di tenda besar kamp militer, Lu Ming, Ming Meng dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah ini dan Lu Ming langsung mengusulkan untuk memimpin kavaleri berdarah merah untuk menyelamatkan terlebih dahulu. Tentara Zenbei adalah tentara kuat lainnya dari keluarga kerajaan di utara, melengkapi tentara Zenyue dan bergantung satu sama lain. Begitu tentara Zenbei dihancurkan, tentara Zenyue juga akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika tentara Zenbei dalam bahaya, mereka harus diselamatkan. Dan kavaleri besi berdarah merah adalah yang tercepat dan juga yang paling tepat untuk maju lebih dulu. Oke, saudara Tianyun akan pergi dulu dan tentara Zenbei akan tiba nanti. Kata Ming Meng. Sesaat kemudian, kavaleri besi berdarah merah bergegas keluar dari barak seperti angin dan menuju kota Zenbei tempat tentara Zenbei berada. Perjalanan sejauh 3000 mil di bawah lari kavaleri berdarah merah hanya memakan waktu 4 jam. Kavaleri berdarah merah bisa berlari puluhan ribu mil sehari. Ketika Lu Ming dan yang lainnya berada di padang rumput ratusan mil jauhnya dari kota Zenbei, mereka melihat banyak orang berkelahi. Setidaknya 100 ribu orang bertempur bersama, berteriak dan membunuh. Legion Changlang, Legion Harimau Setan Bulan Darah Lu Ming melihat sekilas bahwa di antara pasukan Inyue ada dua legion masing-masing dengan sekitar 10 ribu orang sangat kuat dan mereka melancarkan serangan sengit ke tentara Zenbei. Tentara Zenbei memiliki sekitar 60 ribu hingga 70 ribu orang dikelilingi oleh pasukan besar kekaisaran Inyue yang terus-menerus bergegas untuk membunuh. Bau darah memenuhi seluruh padang rumput. Bunuh Lu Ming meraung dan Xian Yanqing berkuda di depan bergegas menuju 10 ribu pasukan serigala. Au Rupanya tentara Changlang juga menemukan Lu Ming dan yang lainnya mengumpulkan pasukan mereka dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Namun di tengah kesibukan terdengar teriakan ketakutan dari pasukan serigala. Apa itu? Ya Tuhan itu serigala skala darah merah. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar serigala bersisik darah merah pasukan yang terdiri dari serigala bersisik darah merah. Tak terhitung orang dalam pasukan serigala memandang ke depan dengan neri. Aduh Aduh Serigala bersisik darah merah meraung matanya merah dan dia bergegas maju. Hah Serigala tunggangan kavaleri besi Changlang benar-benar mengeluarkan suara senandung yang menakutkan dan kecepatannya semakin lambat. Sialan pergi pergi jangan takut teriak jenderal pasukan serigala pedang di tangannya memotong kulit serigala berdarah. Yang lain mengikuti dan memotong kulit serigala satu demi satu. Serigala itu terluka dan menjadi ganas. Dia menahan rasa takutnya dan bergegas menuju kavaleri berdarah merah. Bunuh musnahkan pasukan serigala ini. Luming meraung penuh niat membunuh. Dia memimpin pasukan keluar dan pertama kali dia temui adalah pasukan serigala. Dalam pertempuran itu mereka menyelinap dan unggul dalam jumlah dan membunuh dua ribu orang Luming sangat kesal tentang hal ini. Kali ini ketika dia melihat kavaleri serigala lainnya dia secara alami membunuh. Bunuh kavaleri besi merah lainnya berada dalam suasana hati yang sama dengan Luming dan bergegas dengan raungan. Menabrak kedua pasukan akhirnya bertabrakan. Namun kavaleri Changlang yang tampak kuat ternyata rapuh seperti tahu saat menghadapi kavaleri darah merah. Begitu kedua pasukan bertemu kavaleri besi Changlang terbelah menjadi dua bagian dan teriakan menjadi satu. Mengaum Serigala bersisik merah sangat ganas meraung dan menampar cakarnya merobek kavaleri serigala dan serigala menjadi dua bagian. Dalam waktu singkat formasi pasukan kavaleri serigala diserbu oleh kavaleri merah terbelah menjadi dua bagian meninggalkan ribuan mayat dalam kekacauan. Bunuh Luming berbalik dan delapan ribu kavaleri darah merah mengikutinya berguling ke kavaleri serigala yang tersisa. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan perbedaan kekuatan tempur terlalu besar dan itu benar-benar pembantaian sepihak. Ah, lari! Tolong, jangan bunuh aku! Pergilah! Di tengah kavaleri besi serigala ada ratapan-ratapan yang terus-menerus yang sangat menyedihkan. Bab 310 Penghancuran Telan Luming memanipulasi darah sembilan naga dan kekuatan melahap yang mengerikan melekat pada telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya seperti lubang hitam dan darah yang mengalir ditelan oleh Luming. Kemanapun dia bergegas, apakah itu esensi darah manusia atau serigala itu dimakan dan terus disempurnakan. Kali ini, Luming mengalokasikan setengah dari energinya untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun kavaleri serigala tidak terlalu kuat secara individu, ia menang dalam jumlah. Basis kultivasinya perlahan membaik. Bunuh! Bunuh! Kavaleri berdarah merah berteriak untuk membunuh Xen Tian terus-menerus memanen nyawa kavaleri serigala. Pergerakan di sini secara alami mengkhawatirkan pertempuran di sisi lain. Tentara Changlang akan dimusnahkan dan bala bantuan kami ada di sini. Raungan keras terdengar dari tentara Shenbei. Tentara kekaisaran Yinui terkejut. Kirim pasukan untuk memperkuat kavaleri serigala, cepatlah! Teriak seorang komandan pasukan. Tiba-tiba, kavaleri biasa yang terdiri dari 20 ribu orang bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Bunuh! Hancurkan mereka! Luming meraung dan bergegas ke 20 ribu tentara terlebih dahulu. Kavaleri berdarah merah lainnya mengikuti di belakang. Pada saat ini, 10 ribu kavaleri serigala hampir musnah, hanya beberapa ratus yang tersisa dan mereka melarikan diri ke segala arah dengan ketakutan. Kavaleri berdarah merah direorganisasi menjadi formasi tentara seperti pisau tajam dan bergegas menuju musuh. Kali ini bahkan lebih sepihak begitu mereka melakukan kontak 20 ribu kavaleri musuh runtuh. Serigala bersisik darah merah meraung dan tunggangan lawan bergetar dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Cakar serigala skala darah merah terayun keluar dan beberapa pasukan kavaleri tercabik-cabik. Tidak ada perlawanan dan itu masih pembantaian. Penguatan kirim sinyal dengan cepat minta bala bantuan. Raungan jengkel datang dari pasukan kekaisaran Inue. Kemudian serangkaian kembang api terbang ke langit membentuk lingkaran bulan berawan. Pertarungan brutal berlanjut serigala skala darah merah pergi ke pertempuran untuk pertama kalinya menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi menghadapi beberapa kali jumlah musuh ia dengan mudah merobek formasi pertempuran lawan dan membantai kavaleri lawan. Ada mayat di mana-mana mayat nyata di mana-mana. Selama pertempuran kultivasi luming tiba-tiba berhasil menembus mencapai tahap tengah level kedua Wuzong. Gemuruh Tidak lama kemudian terdengar getaran yang memekakan telinga antara langit dan bumi. Di kejauhan raungan harimau mengguncang langit itu adalah Blood Moon The Mount Tiger. Legion Harimau Setan Bulan Darah yang luar biasa bergegas menuju sisi ini. Ada total 20 ribu Blood Moon Devil Tiger Legion ditambah 10 ribu Blood Moon Devil Tiger Legion sebelumnya total 30 ribu orang datang. Bunuh musnahkan kavaleri besi serigala skala darah merah itu. Legion Harimau Setan Bulan Darah dipimpin oleh seorang jenderal yang mengenakan baju besi-besi merah darah. Sungguh nafas yang kuat ini adalah tingkat ketujuh dari nafas Wusong. Mata Luming bergerak menunjukkan sedikit kesungguhan. Bunuh Tanpa ragu Luming memimpin 8 ribu kavaleri berdarah merah untuk membunuh 20 ribu tentara harimau bulan darah. Kedua pasukan semakin dekat dan dekat. Nak mati Jenderal baju besi darah itu meraung dan melemparkan gada di tangannya ke arah Luming. Gemuruh Saat gada mengenai ruang bergetar hebat. Mata emas Pikiran Luming bergerak dan di sampingnya darah mata emas mendesis dan menyapa pria besar berbaju besi darah itu. Ledakan Ledakan Zombie darah bermata emas dan Jenderal berbaju zirah bertarung bersama dan raungan berlanjut. Memanggil Luming menusuk dengan tombak dan kekuatan angin dan api bergabung dan meledak. Menabrak Seorang master tingkat kelima wusong langsung ditembak di jantung oleh Luming dan jatuh ke tanah. Luming bergegas melahap esensi darahnya dan menyempurnakannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian tombak panjang menyapu dan cahaya tombak sepanjang 100 meter menyapu lusinan kaval rimacan setan bulan darah di ledakan dan pecahan daging dan baju besi darah tersebar di semua tempat. Bunuh Kedua belah pihak bertarung bersama. Pertempuran itu sangat tragis. Ledakan Ledakan Darah bermata emas itu menegang dan menjerit tidak takut mati dan dengan panik menyerang jenderal lapis baja darah itu. Untuk sementara jenderal pelindung darah benar-benar dirugikan. Bistess Palm Luming meledakan sebuah telapak tangan dan telapak binatang besar itu meledak ke arah jenderal baju besi darah. Tangan hebat setan surgawi Tidak jauh dari sana Xien Yan King juga membanting beberapa telapak tangan secara berurutan dan cetakan tangan hitam seperti tinta juga menghantam jenderal pelindung darah. Menabrak Menabrak Meskipun jenderal lapis baja darah sangat berani dia tidak tahan lagi menghadapi serangan sengit dari darah bermata emas yang kaku ditambah dengan pengepungan Luming dan Xien Yan King tubuhnya bergetar hebat dia memuntahkan darah dan mundur dengan tajam Cici Tapi darah bermata emas yang kaku tidak akan melewatkan kesempatan ini dia bergegas maju kuku 10 jarinya lebih tajam dari pedang dan langsung merobek baju besi jenderal baju besi darah merobek menjadi beberapa bagian Luming menyerbu ke depan dan melahap esensi dan darahnya Ini adalah esensi dan darah seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh Huzong sungguh menakjubkan Luming terus menyempurnakan dan kultivasinya mulai meningkat dengan gila-gilaan Jenderal telah terbunuh teriak seseorang dari legion harimau setan bulan darah Jenderal legion harimau setan bulan darah terbunuh dan moral mereka anjok sementara moral kavalri besi darah merah meningkat tajam Jenderal Tianyun tidak terkalahkan Jenderal Tianyun tidak terkalahkan kavalri berdarah merah meraung dan bergegas menuju musuh perlahan legion harimau setan darah merah mulai runtuh bertempur di medan perang hasilnya hanya selebar rambut begitu runtuh ia akan dikalahkan seperti gunung bunuh kavalri besi berdarah merah bergegas menuju lawan dengan panik tahan tahan teriak seorang letnan dari legion harimau setan bulan darah mencoba dengan sia-sia untuk menahan serangan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan tetapi semuanya sia-sia legion harimau setan bulan darah dikalahkan ledakan ledakan di langit tinggi di kejauhan terdengar suara gemuruh hah mata luming seperti kilat dan dia melihat ke sana ada juga pertempuran sengit di langit lebih dari 10 mil jauhnya di sana itu adalah medan perang para master karena semua yang bertarung di sana adalah mereka yang berada di atas ranah huzong ada 40 atau 50 orang yang bertarung di ketinggian luming menemukan bahwa di antara mereka adalah sosok kuat dari sekte pedang suanyuan dan sosok dari tanpa diragukan lagi adalah penguasa kekaisaran yinyue itu kiwiwe di tengah kerumunan luming tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya yang ternyata adalah kiwiwe jelas kiwiwe telah mencapai ranah huzong setelah lama tidak bertemu dengannya huaing kavalri besi darah merah berada di bawah komandomu untuk saat ini tiba-tiba luming berteriak dan menyebarkannya dari kejauhan huaing terkejut dan meskipun dia tidak mengerti alasannya dia segera menjawab ya di medan perang yang perlu kamu lakukan hanyalah patuh oke aku akan menyerahkan kavali besi merah padamu kata luming tidak ada ketegangan dalam pertempuran di sini dan huaing sangat berpengalaman dalam cara memimpin pasukan jadi luming dapat yakin bahwa dia akan diserahkan kepadanya mata emas ayo pergi dengan sebuah gerakan luming melompat dari raja serigala bersisik darah merah dan terbang menuju ketinggian di kejauhan jinyan suesi mengikuti di belakang luming ini adalah perjalanan lebih dari 10 mil dan tiba di sini dalam sekejap siapa begitu luming tiba seorang master dari kekaisaran yinyue mengikutinya dan cerita pun berakhir sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel di dunia